Datoz katadani wang wadun ni ku sebagaimana jabdakan oleh Nabi Muhammad SAW lak ningali hadis niki lakonok pertoro sing dadekno atini wang wadun ni ku mau gak cocok kebaikan yang berminggu-minggu yang berbulan-bulan bertahun-tahun orang dianggap nah niki lo sing diarani kufur bukan kufur kepada Allah tapi kufur kepada nikmat adanya suami kufur terhadap kebaikan yang suami berikan selama berminggu-minggu berbulan-bulan bertahun-tahun gara-gara gak cocok misalnya hati gak cocok sampai niki ratau nyenang aku belas hati-hati dengan bahasa seperti ini sampai niki orang tau nyenang aku belas hati-hati bahasa ini bahasa kufur niki sing dadekno mayoritas orang perempuan itu dimasukkan rasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukur beranggi pu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah walhadirat jamaah pengajian kitab khusai sul-umah masjid al-ghafur ikan dipun muliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur rumah tangga resani pun Allah subhanahu wa ta'ala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillah alhamdulillah hebat alhamdulillah alamin di ninoh buatan yang kesempatan menikah kulalan panjenangan sedoyo sakit kempal buatan yang menyerik majlis yang perlu kandir akan menyerik matasi ilmu nih pun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin-mungkin berangkat kita sakit ngeriung buatan yang menyerik majlis itu-estu angsal lidan Allah subhanahu wa ta'ala kita buatan bubar saking, berikan panggilan kejabat dosa-dosa kita diresi, dirontok Allah subhanahu wa ta'ala amin, Allahumma, amin salawat dan salam kita tetap berjujungan kita panutan kita, suri taula dan kita bagaimana kau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad katus biasanya kita ngaji monggo doa awal matjil selamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udhubika an'adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaya rabbi zidni ilman wawassi'ali fi rizki wabarikli fi ma razaktani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadik ibadik wa azizan fi a'yunihim waj'alni waj'ihan fi'ldunya wal akhira wal akhira ala sayyidina muhammadin walhamdulillah rabbil anamin inggang betul kitab halaman 324 324 324 tasik notokakan bab berita saking kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan surga wakud akhbarona sallallahu alaihi wasallam bima talahu alayna minal quranil karim fi kathirin min ayatihi anil jannah wa awsafih al-amah kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam niku estu estu sampun ngabaraken dateng kulolan panjenangan setoyo lewat al-quran inggang datus kitab suci kita tentang keadaan surga dan sifat-sifat surga secara umum dan al-quran dijelas akan mengenai sifat secara umum tentang surga fahbarona anahu jannatul ma'wah kanjeng nabi ngibaraken datang kita bahwa di surga nanti itu ada surga yang bernama jannatul ma'wah wadarul kuldi wadarul kuldi wadarul salam wadarul suarga suarga jenenge darus salam wafiha arrauhu di dalam surga nanti juga ada tempat yang dinamakan darur rauh suarga darur rauh war war rauh war rauh yang jenenge darur rauh rauh wadarul na'im yang jenenge suarga na'im al-mukim juga ada yang namanya suarga al-mukim dan luasnya surga itu seluas langit dan bumi jadi suarga na'im luasih seluas langit dan bumi suarga ma'wah luasih seluas langit dan bumi jadi masyaallah membuatkan bandingannya akal itu membuatkan nutut menawi melogikakan wahiyah dan surga yang disediakan Allah itu muaddatun muhayyatun lilmuttaqin dia siapkan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang-orang yang bertakwa kemarin sambun kita bahas sifat daripada orang bertakwa enten binten enam gini ku yung fiku nafis saro iwan doro mesti lumani wong takwa itu mempunyai sifat luman kemudian isok ngempet emosini terus nyepuroan terus duwe sifat ihsan kenapa ihsan ini selalu berusaha untuk semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala terus sifat yang 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 menawi melakoni dosa cepat-cepat ileng kusti Allah terus tobat yang harus ini pun Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang nomor 6 6 wadi baleni melakoni maksiat sing westau dila koni jadi mboten purun kejegelong terjurumus pada lubang kemaksiatan yang sama ini sifat daripada orang yang bertakwa mereka disiapkan disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suargo enten suargo ma'wa enten suargo darul khuldi enten suargo na'im enten suargo firdus tempat tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku enten suargo sing paling duur derajatih inggih maniku suargo firdus mufattah hatan lahum al-abwab pintu-pintu surga hanya dibuka bagi mereka orang-orang yang bertakwa wakadhalika tahaddasa sallallahu alaihi wasallam anil jannati wa awsafih al-ama fika sirin minal ahadisin nabawiyyah wal-kudsi semantun uko kanjeng nabi gifmatur wonton yang dalam hadisipun kanjeng nabi dan hadis kudsi penjelasan-penjelasan tentang tentang surga atau Al-Quran disebutakan dan hadisi kanjeng nabi disebutakan macam-macam sifat daripada surga kanjeng nabi ini cahaya yang berkilauan seperti kilauan yang mutiara dan suarga ini mencorong berkilauan dan ambun wangi yang semerbat dan penuh dengan gedung-gedung yang mewah dan megah berkilauan dan berkilauan dan berkilauan dan berkilauan yang mili secara teratur indah dan api dan penuh dengan buah yang masak-masak yang matang-matang yang berkilauan ini sifat sunatullah yang berkilauan yang berkilauan ini biasanya mentil di sini berkembang berkembang terus gede berkembang terus matang tapi yang berkata 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 berkilauan berkilauan langsung matang dia sepak usb cerita ini HARW gage melihat yang Sio ini yang sangat besar sepenuhnya di cerita ini sepak Allah terima mau langsung matang dan disiapkan istri-istri yang cantik istri-istri cantik tapi masya Allah kok bucu kita yang lanang melbus wargo yang weto melbus wargo masya Allah reoni ketemu wargo ini bidadari-bidadari minggir bidadari-bidadari menjadi pelayan dan pembantu jadi laksana Raja dan Ratu mulia pokoknya jadi dia yang dunia berpikir kulit berpikir berpikir berubah jadi luar biasa bidadari-bidadari ini kuayu tapi dibanding no wong madun dunia sing merbus wargo orang masak kucu ikuku terus masya Allah dalam boten naluri boten panggling apal ambk ambuni apal ambk ambuni apal ambk 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 tapi biar misalnya nang dunia kecewet nang akhirat boten cerai nang suarga pun hilang cerai nang 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 dunia nang dunia nang dunia tapi kok ditakdir nang dunia nang dunia nang dunia nang dunia nang dunia nang dunia jadi orang 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 enak masya Allah terus tidak ada api nang Allah subhanahu wa ta'ala lah muka-muka aku lakali panjen dengan sak buju kita sak anak kita sak keturunan kita melbus war bokabeh amin Allahumma amin tapi enggak boten perlu boten mung cukup amin tok enggak butuh usaha enten setunggal hadis riwayat saking Abu Hurairah radiyallahu'an hadis ini suhai hadis ancaman bagi orang perempuan kalau ingin kesempatan sempat sampai akan bahwa syarat melbus surga ini wong wadun ini lebih gampang saking wong lanam mumpapat syarat hanya empat langkah orang perempuan kok empat langkah itu lulus maka wajib masuk surga dawe pun kanjing nabi muhammad sallallahu'alaihi wassalam taseimut shalat khumsaha shalat lima waktu ini kejoko somat syahroha kosor romadhani kejoko wahafidut farjaha isok joko ora sampai zino tur isok joko perkoro perkoro sing mendekati per zinahan termasuk aurote di joko joko terus nomor papat atau adzau jahat takat nanggu nanggu juni petang per koron ini kok lulus terus kanjing nabi dahulat jannata rabbiha moko wajib melbusur kanipun Allah subhanahu wa ta'ala tapi di riwayat hadis yang lain kanjing nabi nanti matur bahwa paling banyak penduduk neraka itu adalah orang perempuan lho hadisnya soh terus kanjing nabi waru aitun nar aku pernah melihat neraka lalu aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini sama sekali jadi waktu kanjing nabi mantun suar kok kanjing nabi kaget hurung tahun kemandangan koyok ini ternyata mayoritas orang wadun terus kanjing nabi waru aitu aksaro ahli anisa mayoritas penduduk neraka itu adalah orang perempuan perlu di semerpi perlu di iling iling kita gak ada istri kita gak ada anak ayo keluarga kita kita joko sarang sarang kalau para sahabat yang mirna kendahui kanjing nabi ini gawo apa gawo ini bertanya tanya kok sakit kanjing nabi isi neraka kok singkat hati yang istri lima ya rasulullah kok sakit kanjing nabi sebab kekufuran mereka dijawab sampai rasulullah sahabat tambah bingung yakfur nabillah apakah orang-orang perempuan yang mayoritas menjadi penduduk neraka itu gara-gara kufur terhadap Allah wahai rasulullah orang tapi yakfur mereka dimasukkan oleh Allah ke neraka itu gara-gara banyak yang mengkufuri nikmat adanya suami dan mereka perempuan yang banyak masuk ke dalam neraka itu banyak mengkufuri nikmat kebaikan yang diberikan oleh suami sampai dijelasakan kalian kanjing nabi lau ahsan ta'ila ihdahu naddahro thumma ru'at minkah syai'an qolat ma ru'aitu minkah khairan kotu terus kanjing nabi kok diarani kufur apa wonglanang ini kalau terjemah dengan bahasa saya wonglanang sabun wulan sabun tahun berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada istrinya jangan sampai istrinya keleson jangan sampai istrinya mendapatkan sesuatu yang tidak baik selalu berbuat baik kepingin nyenang kepingin bujuni isok buyu namun apa yang terjadi ketika satu hal saja yang tidak cocok dengan hati istri seorang istri kebanyakan istri tersebut menafikan kebaikan suami yang berbulan bulan yang bertahun tahun ini kanjing nabi ingkang daun sebagaimana jabdakan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis ini ini yang berkara yang tidak tidak hati ini yang tidak cocok kebaikan yang berminggu yang berbulan bulan bertahun orang dianggap ini diarah kufur bukan kufur kepada Allah tapi kufur kepada nikmat adanya suami kufur terhadap kebaikan yang suami berikan selama berminggu berbulan bulan bertahun tahun gara-gara tidak cocok misalnya hati tidak cocok sampai ini ratau menyenang aku belas hati hati dengan bahasa seperti ini sampai ini orang enak aku belas hati hati bahasa ini bahasa kufur mayoritas orang perempuan itu dimasukkan rata oleh Allah subhanahu wa ta'ala bu bukan cover kepada Allah bukan tapi cover terhadap suami berarti kalau cover orang dihitung toat marang padahal kanjeng nabi natedawu seandainya aku diberi hak oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud pada orang lain lah amartu miscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya Masya Allah seorang menonton sebab ujung rambut mulai ujung rambut sampai ujung kaki tanggung jawab orang lanang orang 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 sholat orang lanang katut doso orang orang buka aurat buju lanang katut doso tapi aku ngiling gak diterima alasan kita aku diterima baik istri Allah bah ngiling badun ngiling mawan cik katut doso apa mana durung ngiling ini lu 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 maka hanya empat perkara itu seorang perempuan kalau lulus maka masuk masuk surga tapi taat ini gampang diomong no angel dila dila koni lanjut mawan ini wahu lalun kathir ten suar gomang kini ku ojok kuatir masalah pakaian terus ikan jeng nabi lalun kathir ada banyak pakaian yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang milih-milih lelang dunya kepingin pakaian api ya bondo yuk kengelan disik nge duit disik ngetok nge keringet disik baru tuku 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 tinggul saulan suwak suar kere milih-milih maso hulalun kathir pakaian sangat banyak sekali tempat tempat tinggal omah yang nyaman yang nyaman jadi omah karengan goni to kepingin model ini langsung karpet dituruti Allah subhanahu wa ta'ala wa fakihatun dan buah-buahan wa khadiratun dan sayur mayur wa habratun wa ni'matun dan kegembiraan kenikmatan fi mahalatin aliyah mendapat kedudukan yang tinggi bahiyah yang indah la tuqas bidunya bimafiha yang mana yang mana di dunia kita bisa tidak bisa menghiaskan isi apa yang ada di dalam surga gambaran dari surga seperti ini tapi jauh dari apa yang sebenarnya ada di dalam surga sedikitnya surga se-elek-elek suwargo paling jeleknya pemberian yang diterima oleh penghuni surga ini adalah di dunia ini paling besarnya pemberian yang diterima waktu di dunia jadi se-elek-elek suwargo itu se-api-api dunia yang diterima jadi misalnya saya yang diterima yang diterima yang diterima di dunia itu yang diterima itu yang diterima suwargo Sampai terus ke anjing Nabi Bahkan Tempat cemeti Wadai pecut nih Wadai pecut nih Yang ada Di surga Jadi gambarannya Suarku Dunyul Wadai pecut nih Dan Satu busur panah Wahidin yang dimiliki Min ahlil jennafiha Oleh ahli surga Jadi Satu busur panah Busur panah yang dimiliki oleh Penduduk surga Itu lebih baik Lebih bagus Lebih indah Daripada matahari muncul Ataupun matahari tenggelam Terus Bukti saya akan bayangkan Terus bukti saya dibayangkan Bukti saya nutut Walau Anna rudulan min ahlil jenna Tolak Fabadat Zinatuh Wahilyatuh Wasawiru Lato masadalika Dau asyamsi Kamatat masyamsu Dau anujum Seandainya Ini gambaran Saking Rasulullah Seandainya Seorang ahli Surga Penduduk surga Muncul Dengan memakai Perhiasan yang ada di Di surga Nanti Nggak weh pakaian suargo Nggak weh sedikit Perhiasan suargo Terus menampakkan diri Di dunia Maka Sinar matahari Matahari bersinar Ini ketutup Jadi sinare Kalah Ambil sinare Satu penduduk Surga Yang muncul Yang dunia Masya Allah Lato masadalika Dau asyamsika Matat Masyamsu Dau anujum Koyok dini Nutupi Serngi Marang Sinar sinare Bintang Bintang Lek bengini Kau Jadi awan Lek awan Serngi Muncul Bintang Bintang Ora Kepto Demikian halnya Dengan Satu penduduk Surga Terus menampakkan Diri di dunia Mokau Serngi Kora Kalah Ambe Satu Makhluk Dari Dari Surga Tersebut Akal Manusia Tidak Akan Mampu Sekalipun Kecerdasannya Setinggi Langit Cakrawan Keilmuannya Sangat Luas Tidak Mampu Apa Tidak Mampu Menggambarkan Hakikat Yang Ada Di Dalam Surga Min An Wa In Ni Am Yang Berupa Kenikmatan Kenikmatan Mawa Idil Kiram Dan Hidangan Hidangan Yang Mulia Yang Ada Di Surga Walad Datin Naim Dan Ledhatnya Kenikmatan Wamud Atin Nador Apalagi Kenikmatan Melihat Ila Wajhil Karim Terhadap Zat Yang Kita Sumbah Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Puncak Kenikmatan Adalah Melihat Langsung Secara Life Allah Subhanahu Wata'ala Mantan Nanti Derajat Bedo Bedo Yang Isak Dila Gusti Allah Diluk Terus Pingsan Yang Rotok Suwe Yang Rotok Suwe Jadi Mitorot Derajat Waktu Yang Donyo Seperti Apa Dia Ketaatannya Kepada Allah Ini Donyo Dari Wali Gusti Allah Misalnya Isak Dila Rotok Suwe Allah Subhanahu Wata'ala Walata'ifil Unsi Fihadirat Al-Qudsih Dan Tidak Bisa Menggambarkan Akal Manusia Manisnya Kesenangan Yang Ada Di Dalam Surga Lianna Allah Ta'ala Nafa Wujud Al-ilmil Kamil At-tambi Hakik Ketima Fih Dari Kalma Kom Karena Allah Subhanahu Wata'ala Menafikan Atau Mentiadakan Ilmu Secara Sempurna Untuk Mengetahui Hakikat Kedudukan Keadaan Yang ada Di dalam Surga Fakola Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Maka Seseorang Tidak Akan Tau Tidak Akan Pernah Tau Maka Maka Atas Apa Yang Dirahasiakan Bagi Mereka Mingkur Roti Ayun Dari Sesuatu Pandangan Yang Menyedapkan Mata Maksud Boten Semerap Isini Suarko Sa' Temeni Jadi Kita Tau Saking Berita Yang Disampaikan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Adapun Membayangkan Seperti Apa Mampu Wahada Hualadzi Asyara Ilin Nabi Sallallahu Ala Sallam Dan Ini Adalah Sebagaimana Yang Disarahkan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Fima Yaruihi An Rabbil Izzat Jalla Jalaluh Yang Diriwayatkan Dari Hadis Kudsi Hadis Kudsi Niku Dawih Pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Sing Boten Ditulis Motang In Al 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 Terasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Kudsi Aadad Tuli Ibad Yass Salihin Mala Aynun Ra'at Wala Udun Samiat Wala Khotor Ala Kalbi Bashar Aadad Aku Persiapkan Aku Sediakan Li Ibad Yass Salihin Kepada Hamba Hamba Ku Yang Soleh Soleh Apa Kenikmatan Kenikmatan Yang Belum Pernah Dipandang Oleh Mata Wala Udunun Samiat Dan Kenikmatan Kenikmatan Yang Belum Pernah Didengar Oleh Telinga Dan Kenikmatan Kenikmatan Yang Belum Pernah Terlintas Di Hati Manusia K representatives Menikmatan Kisto Kisto Kiro Mata Studio Terima kasih.